Kita pasti tahu ya, awal bulan ini Tiongkok itu kena musibah banjir yang besar banget terjadi di sana. Di video ini selain update-an tentang banjir, tak kasih tahu penyebab banjirnya itu apa, dan juga di video ini tak kasih footage-footage yang bikin Intan itu terharu. Bagaimana kekompakan warga bahu-membahu menolong korban yang mana? Nah, yang ditolong bukan cuma manusia doang, anjing, kucing itu juga ditolong. Kalau di image kita itu orang-orang Tiongkok itu otaknya isinya duit mulu. Eits, nonton dulu video ini sampai habis. Tadjaniho, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dainesti. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Sawiria yang masuk kali ini dari Michael Asmara. Selamat pagi, pertahankan dan tingkatkan sumber ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mensupport via Sawiria, kayak Michael ini tadi. Dan di Sawiria itu teman-teman bisa nulis message, message-nya bisa berupa dukungan, pertanyaan, atau request video yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini diterangan kayak gini ya. Nah, kalau di gelapan seperti ini nih, ada efek rainbow-nya. Ini custom marga, bisa custom nama marga teman-teman sendiri, yang Intan pakai ini marganya Intan. Ditunggu ya tanggal 1 premiernya. Oke, let's start! Di awal bulan ini ada banjir besar yang terjadi di Tiongkok, terutama di Pecing, Tianjin, dan Hebei. Yang paling parah itu di Hebei, sampai ada spekulasi yang bilang kalau airnya Pecing ini sengaja dialirkan ke Hebei. Sekarang apa sih penyebab banjir badang tersebut? Banjir badang tersebut akibat dari topan doksuri. Topan doksuri itu topan yang berada di samudera pasifik barat laut. Topan ini biasanya bergerak dari atas laut menuju daratan. Nah, daratan yang dilewati topan tersebut itu memiliki potensi untuk menyebabkan hujan yang sangat lebat, angin kencang, gelombang tinggi, bahkan sampai banjir. Nah, di Pecing sendiri curah hujan sebesar ini itu terakhir loh ya, terjadi 140 tahun yang lalu. Saking beratnya curah hujan ini, sampai bendungan-bendungan itu tidak mampu untuk nampung air. Ya, akibatnya terjadilah banjir. Apa sih akibat yang ditimbulkan dari banjir tersebut? Yang pertama, jutaan orang kehilangan tempat tinggalnya, sampai dievakuasi guys. Proses evakuasinya itu juga cukup sulit ya, karena akibat banjir ini sinyal putus, nggak ada listrik. Di sisi korban, korban tidak bisa menghubungi siapa-siapa untuk minta bantuan. Di sisi penyelamat pun, penyelamat juga bingung. Dia susah mau nyelamatin korban. Korban ada di mana, terus kondisi lapangan itu kayak gimana. Dan juga diprediksi, butuh waktu berbulan-bulan, supaya banjir ini surut. Menurut CNN, total kerugian HP itu 2,2 bilion USD. Dan ini masih belum final. Masih dalam perhitungan. So far, baru ketemu sekian. Korban yang meninggal, sampai saat ini ditemukan itu 30 orang. Ini pun juga belum final ya guys ya, karena masih banyak yang hilang. Infrastruktur juga gitu. Banyak sekali yang rusak. Jembatan, jalan raya, banyak lahan pertanian yang terendam air. Dan ini juga termasuk Ujang ya, Provinsi Hei Lung Chiang. Yang merupakan 1 dari 5 lumbung padi terpenting di Tiongkok. Yang mana pertahunnya menghasilkan lebih dari 1 per 5 dari total produksi gandum di negara ini. Dalam jangka pendek, dampak dari banjir ini akan merusak harga makanan. Yang relatif stabil beberapa bulan ini. Beberapa bulan ya guys ya. Kenapa kok beberapa bulan? Ini juga kasihan banget. Karena tahun 2022 kemarin, ada gelobang panas dan kekeringan terburuk. Yang mana mengganggu rantai pasokan makanan dan industri. Sampai pemerintah Tiongkok itu memperkuat fokusnya pada ketahanan pangan. Si Jinping itu bilang, kalau ada masalah sama pertanian, bisa-bisa mangkok kita itu dipegang sama orang lain. Dan ini jangan sampai terjadi. Kalau ini terjadi, kita itu bakal bisa dikendalikan dengan gampang oleh negara lain. Si Jinping merasa bahwa pertanian itu adalah dasar keamanan nasional. Kasian ya guys ya. Susah payah berjuang supaya harga pangan stabil. Eh ternyata kok ada kejadian seperti ini. Ini bagaikan keluar dari kandang hari mau masuk ke mulut buaya. Nah sekarang apa tuh yang dilakukan pemerintah dan warga-warga yang nggak terkena banjir untuk membantu para korban. Dan ini yang ngebikin haru. Pemerintah itu berusaha secepat mungkin ya mengevakuasi warga. Perahu karet itu segera dikeluarkan. Meski dengan segala keterbatasan. Ya perahu karetnya berapa? Warganya berapa? Warga juga mengakui kalau pemerintah itu sudah lumayan cepat. Selain itu banyak sukarelawan yang ngebantu mengevakuasi dengan alat apapun. Seperti yang teman-teman lihat ini. Dievakuasi pakai bulldozer. Pemerintah juga nurunin helikopter-helikopter untuk ngasih bahan makanan ke warga yang mengungsi. Warga di Tiongkok yang tinggal di daerah yang nggak terdampak banjir ini ya. Dia ngasih support moral, ngasih support material. Ini nih kalau teman-teman lihat. Banyak banget yang turun tangan. Ini nih kalau teman-teman lihat banyak banget yang turun tangan. Banyak yang ngebantuin. Dan juga bukan cuma manusia. Hewan seperti anjing, kucing itu juga diselamatkan. Oke sampai disini dulu bahasan intan hari ini. Semoga Tiongkok banjirnya cepat surut ya. Seperti biasa kalau teman-teman mau ada tambah-tambahan, mau diskusi silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya di deskripsi juga sudah intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.